10 jenius teratas semuanya memiliki latar belakang yang kuat. Kebanyakan dari mereka memiliki murid inti di belakang mereka, dan beberapa bahkan memiliki tetua di belakang mereka. Itu benar. Bahkan jika ada satu orang lagi, itu pasti bukan linsuan. 15 teratas semuanya memenuhi syarat untuk masuk. Tapi kenapa masih pemula? Semua orang tidak puas dengan keputusan tersebut. Namun, ini adalah keputusan sekte tersebut, dan mereka tidak dapat mengubahnya. Kerumunan itu mendengus. Apa gunanya masuk dalam daftar? Jika dia tidak cukup kuat, dia akan tetap tersingkir. Benar, dia baru memasuki sekte dalam selama sebulan. Seberapa kuat dia? Terakhir kali aku melihatnya, dia hanyalah Raja Bintang 1. Apa, hanya Raja Bintang 1? Itu bahkan tidak sekuat saya. Haha, aku sangat ingin melihat linsuan dipukuli sampai babak belur di arena. Kenapa repot-repot dengan budidayanya? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang mencibir. Namun, di tengah kerumunan, ketika Zhou Hai dan yang lainnya melihat ini, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka telah melihat metode linsuan dan tahu bahwa linsuan tidak sesederhana kelihatannya. Kita harus tahu bahwa bahkan Fang Li yang sangat menakutkan pun telah dibunuh oleh linsuan dengan mudah. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa linsuan akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid inti. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mempercayainya. Sebagian besar yang lain mencibir dan cemburu. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka menganggap tinggi linsuan. Adapun sepuluh murid dalam, setelah mendengar berita itu, mereka mencibir, mata mereka dipenuhi dengan jijik. Tak satupun dari mereka menganggap serius linsuan. Di mata mereka, seorang pemula yang baru saja memasuki sekte dalam tidak layak disebut. Mereka bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu jari. Target sebenarnya mereka adalah Qi Yue, Luo Yuan, dan An Luoxi. Mereka adalah musuh sebenarnya. Danzong, Gunung Bayun. Ini adalah tempat yang sangat penting dalam sekte dalam. Setiap kali seorang penatua memberi pelajaran, pelajaran itu akan diadakan di sini. Saat ini, tidak ada penatua yang mengadakan kelas. Namun, jumlah orang yang datang ke Gunung Bayun jauh lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, semakin banyak murid yang datang ke sini dari segala arah. Karena hari ini adalah hari kompetisi pelataran dalam, pemilihan murid inti. Kesempatan seperti ini bisa dikatakan sangat langka. Biasanya, hanya ada sedikit peluang untuk dipromosikan menjadi murid inti. Jika Liu Cao tidak hilang, mereka tidak akan mendapatkan tempat yang begitu berharga. Di tempat ini, para murid terbaik akan terlibat dalam pertempuran sengit. Bagi murid-murid batin biasa, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa pertempuran besar. Di tengah perjalanan mendaki Gunung Bayun, ada sebidang tanah datar yang luas. Itu ditutupi dengan lempengan batu hijau. Itu adalah Plaza Awan Putih. Pada saat ini, banyak sekali orang yang berkumpul di lapangan awan putih. Itu seperti awan gelap. Pada dasarnya, semua murid dalam telah tiba. Karakter utama dari kompetisi ini, para murid elit pelataran dalam, juga telah tiba satu per satu. Setiap kali salah satu dari mereka muncul, itu akan menimbulkan gelombang seru. Mau bagaimana lagi? Karena 10 murid dalam sangat kuat dan memiliki reputasi luar biasa. Mereka sudah memiliki status yang sangat tinggi di antara para murid batin. 10 murid dalam berdiri berjajar di depan. Orang-orang itu mengenakan pakaian mewah dan berpenampilan bermartabat. Mereka memiliki aura yang kuat dan percaya diri. Namun, pada saat ini, siluet lain perlahan berjalan ke depan. Siapa itu? Semua orang bingung ketika mereka menyadari bahwa itu adalah wajah yang asing. Muda, tampan, dan percaya diri. Namun, ketika mereka merasakan budidaya pihak lain, mereka semua tercengang. Raja Bintang 2, dia hanya memiliki budidaya Raja Bintang 2. Oh, aku tahu, dialah Lin Suan itu. Apa, dia Lin Suan? Dia benar-benar berani datang. Dengan kultivasinya, dia berani naik panggung. Memalukan sekali. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saya kira dia hanya pemarah. Dia berpikir bahwa dia bisa menjadi murid inti hanya karena dia memiliki sedikit latar belakang. Tapi dia tidak tahu bahwa pertarungan ini tentang kekuatan. Skema dan trik apapun tidak ada gunanya. Tawa dingin terdengar, dan seluruh alun-alun menjadi gempar. Ketika Lin Suan mendengar suara-suara di sekitarnya, dia menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun untuk berdebat, karena sebentar lagi, dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberi tahu semua orang siapa katak di dasar sumur. Saudara Lin, lakukanlah. Zhou Hai dan orang lain di kerumunan bersorak saat melihat ini. Lin Suan tersenyum dan menyapa Zhou Hai dan yang lainnya. Segera, Lin Suan tiba di depan alun-alun. Sepuluh murid dalam di depannya tampak sombong dan memandangnya dengan jijik. Di mata mereka, Lin Suan tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersama mereka. Nak, pergilah. Ini bukan tempat di mana kamu bisa datang. Saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah dan segera pergi. Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri nanti. Sepotong sampah ingin menjadi murid inti. Lelucon yang luar biasa. Beberapa tawa menghina terdengar. Yang lain juga memandang Lin Suan dengan arogansi di wajah mereka. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap ketiga orang sombong itu. Dia bertanya dengan dingin, siapa nama ketiga orang jenius itu? Yang Fan, King Feng, Wu Kun. Mereka bertiga berkata dengan arogan lalu mencibir, Nak, kamu benar-benar bodoh. Kamu bahkan tidak tahu nama kami. Lin Suan berkata dengan dingin, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Aku akan mengingat kalian bertiga. Aku tidak akan meremehkanmu dalam pertempuran nanti. Saya akan memberi tahu anda konsekuensi dari berbicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berdiri di samping. Nak, kamu mendekati kematian. Mereka bertiga sangat marah. Seorang murid batin baru berani mengancam mereka bertiga. Dia benar-benar mendekati kematian. Tujuh murid dalam yang tersisa juga membelalak tak percaya. Mata mereka terus mengamati Lin Suan, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah Raja Bintang 2. Jadi bagaimana jika dia kuat? Paling-paling, dia setara dengan Raja Bintang 3. Namun, budidaya mereka berada pada tingkat Raja Bintang 3, dan sebagian besar dari mereka berada pada tahap akhir tingkat Raja Bintang 3. Jika mereka menggunakan beberapa teknik rahasia, mereka bahkan bisa bersaing dengan Raja Bintang 4. Mereka bisa dikatakan sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kelompok orang teratas di sekte dalam. Sekarang, seekor semut baru berani meremehkan mereka. Sungguh sulit dipercaya. Nak, aku akan memberimu pelajaran sekarang. Kamu tidak tahu tempatmu. Beberapa dari mereka hendak menyerang. Namun, pada saat ini, beberapa suara mengoyak udara terdengar dari jauh. Beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi seperti pelangi. Itu adalah murid inti dan tetua. Di tengah kerumunan, para murid batin berseru. Semua orang melihat ke langit. Setelah melihat ini, ketiga murid dalam yang hendak menyerang segera menghentikan tindakan mereka dan mendemus dengan dingin. Nak, kamu beruntung. Namun, kamu tidak akan seberuntung itu dalam pertempuran nanti. Terima kasih, reinkarnasi malaikat, karena telah memberi Anda hadiah tanpa rasa khawatir. 1572 Nak, kamu beruntung. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu dalam kompetisi. Aku akan melumpuhkanmu di depan semua orang. Itulah yang kamu dapat karena mempermainkan kami. Nak, kamu sudah mati. Tunggu saja. Beberapa suara mengancam terdengar. Lalu, mereka bertiga mengabaikan Lin Suan dan melihat ke langit. Lin Suan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga pria sombong ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Fang Li. Dibandingkan dengan murid inti sejati seperti Liu Chao, mereka jauh berbeda. Dia bahkan bisa membunuh Liu Chao, apalagi ketiga murid sekte dalam ini. Dia menyeringai dan menatap ke langit juga. Ada lima atau enam pelangi di langit. Mereka sangat cepat dan tiba di atas gunung Bayyun dalam sekejap mata. Kemudian, mereka muncul di Alun-Alun dalam sekejap. Dua di antaranya adalah Penatua Berjubah. Rambut dan janggut mereka putih dan penuh kekuatan. Tiga lainnya adalah anak muda, dua laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu adalah Chuyu. Dua anak muda lainnya juga tampan dan dikelilingi oleh cahaya terang. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah murid inti. Salam, para tetua. Semua murid sekte dalam berteriak di depan. Kemudian, mereka mulai berdiskusi dengan cepat. Kebanyakan dari mereka memandang Chuyu dan dua lainnya. Ketika sepuluh murid sekte dalam melihat Chuyu dan yang lainnya, mata mereka menjadi merah dan mereka gemetar karena kegembiraan. Berhala, inilah idola mereka. Di saat yang sama, mereka sangat bersemangat, karena setelah hari ini, salah satu dari mereka akan menjadi murid inti seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Mereka akan berada di atas semua murid sekte dalam lainnya. Memikirkan hal ini, mereka sangat bersemangat. Chuyu melihat ke arah Lin Suan dan mengungkapkan senyuman menawan. Tiba-tiba, para murid sekte dalam menjadi gila. Mereka belum pernah melihat senyuman seindah ini sebelumnya. Cantik sekali, seru semua orang. Aku ingin tahu kepada siapa peri itu tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti salah satu dari sepuluh murid sekte dalam. Yang lain tidak punya peluang. Sepuluh murid sekte dalam juga bersemangat dan mata mereka memerah. Mereka mengira Chuyu sedang tersenyum pada mereka. Namun, hanya Lin Suan yang mengerti bahwa Chuyu sedang tersenyum padanya. Karena itu, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Lin Suan. Kalau tidak, tindakannya akan membuat semua orang menjadi gila lagi. Kemudian, di bawah instruksi kedua tetua, semua orang mundur ke belakang, menyisakan ruang yang cukup. Di tengah alun-alun, ada panggung formasi roh sepanjang 300 meter yang bersinar dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, energi spiritual di sekitar mulai melonjak hebat dan menyatu ke arah ini. Ini adalah formasi susunan pertahanan. Tentu saja, itu dimaksudkan untuk melindungi Gunung Awan Putih. Jika tidak, dengan bantuan para murid jenius ini, mereka mungkin bisa menghancurkan gunung ini hanya dengan mengangkat tangan. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Mereka yang kalah dalam tiga pertandingan atau lebih berturut-turut akan langsung tersingkir. Hanya ketika tiga orang terakhir dipilih barulah pertempuran terakhir dimulai. Sekarang, biarkan pemilihan murid inti dimulai. Suara bermartabat terdengar seperti guntur, menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang melebarkan mata dan melihat ke depan dengan hati-hati. Adapun para murid jenius sekte dalam, mereka semua menahan nafas. Mereka tahu bahwa sudah waktunya untuk mengujinya. Di depan mereka, di lapangan Awan Putih, tahap formasi roh melintas. Di bawah kaki linsuan dan sepuluh lainnya, ada juga lingkaran cahaya yang berkedip-kedip. Saat dua lingkaran menyala, itulah saatnya keduanya bertarung. Ini adalah pilihan acak, tidak ada yang bisa merusaknya. Segera, lampu berkedip dan lingkaran di bawah kaki dua orang menyala. Kemudian, keduanya bergoyang dan tiba di tahap formasi roh. Salah satu dari dua pemuda itu menduduki peringkat ke-9, Ding Li, dan yang lainnya menduduki peringkat ke-7, Wukun yang sombong. Huff, Ding Li, kamu bukan tandinganku. Cepat mundur sebelum kamu mempermalukan dirimu sendiri. Huff, kita baru akan tahu apakah aku bisa mengalahkanmu setelah kita bertarung. Ding Li, peringkat ke-9, mengertakan gigi. Meski rangkingnya lebih rendah dari Wukun, dia tidak mau mengaku kalah. Huff, kamu benar-benar keras kepala. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu pelajaran. Wukun mencibir dan dengan cepat menyerang. Keduanya bertukar 50 gerakan. Ding Li, peringkat ke-9, terkena pukulan Wukun dan terbang mundur sambil muntah darah. Huff, sudah kubilang, kamu bukan tandinganku. Wukun mengalahkan lawannya dan terlihat sangat sombong. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya dan menatap linsuan. Nak, jika kamu datang nanti, kamu akan menjadi lebih buruk dari dia. Merasakan aura itu, para murid di sekitarnya gemetar. Linsuan, di sisi lain, benar-benar mengabaikan pihak lain. Tentu saja ini hanya selingan kecil. Selanjutnya, kompetisi berjalan cepat. Murid-murid ini adalah jenius terbaik dari sekte dalam. Masing-masing sangat menakutkan. Pertarungan mereka sangat seru. Selanjutnya, giliran pemuda bernama Yang Fan. Dia lebih kuat dari Wukun, jadi dia mengalahkan lawannya dalam 30 gerakan. Qi Yue, Luo Yuan, dan An Luoxi, yang berada di peringkat 3 besar, bahkan lebih kuat. Mereka mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Ketiganya membentuk eselon 1 dan berada di atas yang lain. Namun, pada saat ini, cahaya melintas di bawah kaki Lin Suan. Apakah ini giliranku? Lin Suan berbisik. Kemudian, tubuhnya berkedip dan dia muncul di arena di depannya. Haha, keberuntunganku terlalu bagus. Aku tidak percaya aku bertemu semut. Pertarungan ini semudah meniup debu. Di saat yang sama, terdengar tawa arogan. Kemudian, sesosok tubuh terbang ke depan. Lawan Lin Suan adalah salah satu pemuda arogan, King Feng. Dia berada di peringkat ke-10 dan sangat gugup. Dia takut tidak bisa melewati babak pertama. Namun, sepertinya peruntungannya terlalu bagus. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pendatang baru yang baru saja memasuki sekte dalam. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik baginya. Melihat ini, yang lain juga berseru. Sementara beberapa orang jenius di pelataran dalam saling berbisik. King Feng sangat beruntung. Sepertinya dia bisa selamat dari ronde pertama. Ya, anak itu sangat lemah. Dia mungkin bisa mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Sayang sekali. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun. Wu Kun mencibir. Tapi itu bagus. King Feng sudah cukup untuk menangani anak itu. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengingatkan King Feng. King Feng, jangan bersikap lembut. Beri anak ini pelajaran. Jangan khawatir, Saudara Wu. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Di arena, King Feng menjawab. Lalu, dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin. Nak, bagaimana kabarmu? Kamu tidak menyangka ini, kan? Sungguh malang nasibmu bertemu denganku. Petik 2 Namun, sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Aku akan memberimu pelajaran di depan semua orang. Aku akan memberitahumu bahwa semu tidak diperbolehkan datang ke sini. Kemudian, dia mengungkapkan senyuman yang mengerikan. 1573 Yang lain juga tertawa karena tidak ada yang optimis dengan Lin Suan. Raja Bintang 2 dan Raja Bintang 3 tidak berada pada level yang sama. Hasilnya akan ditentukan dalam satu langkah. Para murid sekte dalam di sekitarnya juga memandang dengan ekspresi mengejek. Bahkan dua murid inti yang datang mengerutkan kening. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Raja Bintang 2 dapat berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu. Namun, kedua tetua itu bertanya dengan suara rendah, You're, apakah ini orang yang kamu rekomendasikan? Apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Dia hanya Raja Bintang 2. Jangan khawatir, para tetua. Tidak akan ada masalah. Chu Yu berdiri sambil tersenyum. Kedua tetua itu menganggup dan tidak mengatakan apapun. Namun, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Suan berkata dengan dingin ketika dia mendengar keributan lawannya dari arena pertarungan. Kamu akan membayar untuk mulut murahanmu. Anda sedang mendekati kematian. King Feng meraung marah. Kelima jarinya berubah menjadi cakar dan meraih Lin Suan. Telapak tangan yang mengerikan itu memanjang seperti gunung berjari lima dan menyelimuti Lin Suan dengan kecepatan tinggi. Lin Suan mendengus. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengepalkan tangannya dan meninju. Ledakan. Pukulan itu sangat mengerikan. Itu seterang matahari dan seluruh kehampaan terbakar. Bang. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat kedua telapak tangan bertabrakan. Seluruh ruangan hancur. Retakan. Retakan. Ah. Ceritan terdengar, disusul suara patah tulang. Kemudian, sesosok tubuh dikirim terbang. Huh, hasilnya sudah diputuskan. Saya sudah mengatakan bahwa Lin Suan tidak bisa melakukannya. Raja Bintang II. Beraninya dia naik dengan kekuatan seperti itu. Dia mendekati kematian. Para murid di sekitarnya sedang berdiskusi. Adapun seniman bela diri jenius dalam sepuluh besar, mereka semua mencibir padanya. Ini akan berakhir begitu cepat. Benar-benar sampah. Wukun berkata dengan dingin. Sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk bertarung. Di sisi lain, Yang Fan juga meremehkan. Yang lain juga mengejek. Namun, mereka semua tercengang di saat berikutnya. Yang Fan dan Wukun melebarkan mata mereka seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Murid-murid dalam di sekitarnya juga berseru. Apa? Ini tidak mungkin. Ternyata cahaya di atas panggung susunan telah menghilang, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang. Di sampingnya, King Feng memegangi lengannya dan setengah berlutut di tanah. Ekspresinya sangat menyeramkan. Darah masih mengalir di tanah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa orang yang berteriak bukanlah Lin Xuan, tapi King Feng. Tapi bagaimana mungkin, semua orang tercengang, tidak berani mempercayainya. Itu adalah King Feng. Dia adalah murid jenius yang berada di peringkat sepuluh besar tempat suci batin, dan dia bahkan telah mencapai tahap akhir kerajaan bintang tiga. Kekuatan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Namun, Lin Xuan hanyalah Raja Bintang II yang baru saja memasuki pelataran dalam. Bagaimana orang seperti itu bisa menang? Untuk sesaat, semua orang tercengang saat itu juga. Di sisi berlawanan, King Feng setengah berlutut di tanah. Dia juga panik. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin. Sialan. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu melukaiku? Dia tidak percaya sama sekali. Dia mengira dia telah terkena ilusi. Namun, rasa sakit yang datang dari telapak tangannya menyadarkannya bahwa ini bukanlah ilusi, juga bukan mimpi. Itu nyata. Dia terluka oleh Raja Bintang II. Dia terluka karena pukulan. Huh, aku sudah bilang kalau kamu akan membayar mulut busukmu. Ini baru permulaan. Lin Xuan mendengus dingin, lalu maju selangkah. Tiba-tiba, cahaya bersinar di bawah kakinya, membentuk sinar pedang. Dalam sekejap, Lin Xuan muncul di depan lawannya. Sangat cepat. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak kaget karena kecepatan itu mengejutkan mereka. Bahkan murid pelataran dalam biasa tidak bisa menangkap lintasan Lin Xuan sama sekali. Bahkan sepuluh orang yang paling membanggakan diri dari sekte dalam pun mengerutkan kening. Di panggung susunan, ekspresi King Feng berubah drastis. Dia berteriak ngeri, apa yang kamu coba lakukan? Memukul. Namun, yang menjawabnya adalah sebuah tamparan. Tamparan ini mendarat di wajah lawannya. Segera, semua giginya hancur, dan darah berceceran di udara. Dalam sekejap, wajah King Feng menjadi bengkak. Itu seperti kepala babi. Namun, Lin Xuan tidak membiarkannya pergi. Dia melambaikan telapak tangannya terus-menerus. Tiba-tiba, suara tamparan yang keras bergema di seluruh lembah. Tamparan ke-10. King Feng langsung dikirim terbang. Dia jatuh ke samping, menciptakan kawah besar. Wajahnya tidak bisa dikenali. Tapi, tubuhnya terus bergerak-gerak. Dia menderita luka dalam yang parah. Pada akhirnya, dia mengeluarkan setegup darah dan pingsan. Terkejut. Kejutan mutlak. Untuk sesaat, ratusan ribu murid di lapangan awan putih terdiam. Semua orang tercengang. Lin Xuan lemah. Sampah. Apakah dia masuk melalui pintu belakang? Mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka merasa wajah mereka bengkak karena tamparan itu. Jika orang seperti itu adalah sampah, maka tak seorang pun disekte dalam bisa dianggap jenius. Ini benar-benar mengalahkan sepuluh jenius teratas disekte dalam. Namun, mereka masih tidak percaya. Lin Xuan hanyalah Raja Bintang 2. Bagaimana pertempuran seperti itu bisa terjadi? Bahkan kedua tetua pun tercengang. Sekarang, mereka tahu mengapa Cuyu tersenyum percaya diri. Lin Xuan jelas bukan sampah. Dia jenius. Seorang jenius yang tiada taranya. Dia bahkan telah melampaui sebagian besar murid di Danzong dan mampu bersaing dengan para jenius di Tanah Suci. Hanya para jenius di Tanah Suci atau para murid klan orang dahulu yang bisa mengalahkan Raja Bintang 2. Namun, mereka tidak menyangka orang seperti itu akan muncul di Danzong. Kita harus melatih orang ini dengan baik. Kedua tetua itu mengambil keputusan. Selain mereka, dua murid inti lainnya juga terlihat serius. Mereka ingin menonton pertunjukan tersebut, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Pada saat berikutnya, mereka menatap Lin Xuan. Mata mereka bersinar. Para jenius sekte dalam bahkan lebih terkejut lagi. Mulut mereka terbuka lebar karena tidak percaya. Wajah Wukun dan Yang Fan sangat muram. Mereka tidak menyangka bahwa semut yang mereka pandang rendah adalah seekor naga raksasa. Dia bahkan lebih menakutkan dari mereka. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Keduanya mengertakkan gigi. Setelah Lin Xuan mengirim King Feng terbang, dia bergoyang dan kembali lagi. Namun, dia menatap Wukun dan Yang Kun. Jangan khawatir. Kalian berdua tidak bisa melarikan diri. Aku akan menanganimu secara pribadi nanti, kata Lin Xuan dingin. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Keduanya sangat marah. Nak, jangan terlalu sombong. Kamu mungkin kuat, tapi terus kenapa? King Feng hanyalah murid dalam yang ke-10. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita. Benar, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu dalam pertempuran nanti. 1574 Keduanya bersumpah akan mengalahkan lawannya dalam pertempuran tersebut. Selain itu, mereka harus melukai lawannya dengan parah, lebih disukai lagi melumpuhkannya. Hanya dengan begitu mereka dapat mencegah masalah di masa depan. Namun, Lin Xuan mendengus dingin dan mengabaikan mereka berdua. Tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Dia hanya akan menemui mereka di arena pertarungan. Ia tak henti-hentinya menamparkan wajah lawannya hingga bengkak. Selanjutnya kompetisi dilanjutkan. Seorang jenius lainnya maju untuk bertarung. Tak lama kemudian, penonton kembali berseru. Kali ini, Chi Yue. Chi Yue, murid sekte dalam nomor 1, diakui sebagai murid sekte dalam terkuat. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi murid inti. Sekarang setelah dia naik, dia menarik banyak perhatian. Bahkan Lin Xuan menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat. Sesosok muncul di depannya. Dia kekar, memiliki ekspresi dingin, dan memiliki aura gagah. Dia seperti dewa perang saat dia melangkah maju. Di seberangnya ada seorang pemuda yang sama galaknya. Matanya seperti kilat, dan dia juga sangat galak. Dia adalah Guo Xiaotian, peringkat kelima. Aku tidak menyangka lawanku adalah kamu. Suara Guo Xiaotian dalam, seperti bel, bergema di kehampaan. Chi Yue mengangguk sedikit, lalu berkata dengan suara yang dalam, Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Kamu akan lihat, jawab Guo Xiaotian. Kemudian, cahaya mengejutkan muncul dari matanya. Pada saat berikutnya, api ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk wilayah raja yang kuat. Sambil mengaum, Guo Xiaotian menyerang ke depan dengan domain api ungu. Menghadapi Chi Yue, dia tidak berani gegabuh sama sekali. Oleh karena itu, dia menggunakan skill terkuatnya sejak awal. Di sisi lain, Chi Yue meraung ke langit. Cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya, dan rambut merahnya berkibar seperti api merah. Di belakangnya, bulan yang terbakar dengan cepat muncul, memancarkan aura mengerikan. Telapak bulan menyala. Dengan lambayan telapak tangannya, lautan api yang tak berujung mengembun, membentuk bulan terbakar yang mendesak ke depan. Sesaat kemudian, kedua serangan itu bertabrakan. Dua jenis api yang mengerikan menyala tanpa suara, tetapi langit terus retak. Domain api ungu dan bulan yang terbakar terus bertabrakan, mengikis dan menyerang satu sama lain. Energi yang meluap berubah menjadi gelombang yang menyapu ke segala arah, menyebabkan kerumunan mundur karena terkejut. Untung saja ada formasi yang membentuk pertahanan kuat. Kalau tidak, serangan ini pasti akan menghancurkan seluruh gunung awan putih. Pada akhirnya, kedua jenis api itu meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi, meledakan satu demi satu lubang hitam ke dalam kehampaan. Guo Xiao Tian, sebaliknya, muntah darah dan terlempar. Dia telah kalah. Meskipun dia telah menggunakan teknik domain yang sangat kuat sejak awal, dia masih kalah. Faktanya, Qi Yue bahkan tidak menggunakan wilayah rajanya. Dia hanya menggunakan teknik telapak tangan untuk meraih kemenangan. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak berani membayangkan betapa kuatnya Qi Yue. Sangat kuat, saya khawatir tidak ada yang cocok untuknya. Iya, tempat murid inti kali ini kemungkinan besar adalah miliknya. Semua orang berseru kaget, bahkan kedua tetua itu sedikit menganggupkan kepala. Menghadapi kekuatan Qi Yue, para jenius sekte dalam itu semua merasakan ketidakberdayaan. Huh. Namun ada beberapa pengecualian. Luo Yuan, yang berada di peringkat kedua, mendengus dingin, matanya berkedip cemerlang saat dia menatap Qi Yue. Seorang Luoxi, yang menduduki peringkat ketiga, juga memasang ekspresi dingin. Wajah halusnya dipenuhi dengan keseriusan. Di sisi lain, Lin Xuan sedikit menganggupkan kepalanya. Sejujurnya, kekuatan Qi Yue memang lumayan. Meskipun ia hanya Raja Bintang 3 tahap akhir, ia hampir menjadi Raja Bintang 4. Jika dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, tidak ada seorang pun di antara murid sekte dalam yang bisa menandingi Qi Yue. Sayangnya, jika dia berpartisipasi dalam kompetisi ini, Qi Yue pasti tidak akan menang pada akhirnya. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Lin Xuan naik ke panggung lagi. Yang mengejutkan semua orang, lawan Lin Xuan kali ini adalah Hukun. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali berseru. Hukun adalah salah satu orang yang pernah mengejek Lin Xuan sebelumnya. Orang lain, King Feng, telah dipukuli hingga kepala babi. Akankah Hukun menang, atau apakah dia akan dipukuli sampai ke kepala babi? Semua orang menantikannya. Wajah Hukun sangat muram. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Dia tidak menyangka akan bertemu Qi Yue lagi secepat ini. Hal ini membuatnya merasakan rasa takut. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Namun segera, dia menghibur dirinya sendiri. Ceroboh, pastilah kecerobohan King Feng yang membuat Qi Yue menang. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya kali ini, dia pasti bisa membunuh Qi Yue. Dengan teriakan dingin, Hukun muncul di panggung dalam sekejap. Lalu, dia berkata dengan dingin, Nak, jangan sombong. Aku akan menekanmu nanti. Apakah begitu? Saya melihat ke depan untuk itu. Lin Xuan mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu ingin aku hanya menggunakan satu tangan? Anda sedang mendekati kematian. Hukun meraung. Sebagai seorang jenius sekte dalam, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Sambil mengaum, dia bergegas mendekat. Domain api petir. Hukun segera melepaskan domain rajanya, berniat membunuh Lin Xuan. Dia tidak akan memberi kesempatan pada Qi Yue. Api memenuhi udara dan kilat saling terkait. Seluruh kekosongan itu sangat kejam. Kekuatan api dan petir saling terkait, menciptakan ribuan pancaran cahaya yang membuat jantung orang berdebar-debar. Dalam sekejap, Hukun tiba di depan Lin Xuan dan menyerang dengan lightning fire domain miliknya. Haha, Nak, pergilah ke neraka. Hukun tertawa sinis. Para murid sekte dalam di sekitarnya juga berseru. Mereka tidak menyangka Hukun akan menggunakan teknik rahasianya sejak awal. Dia tidak memberi kesempatan sama sekali kepada Qi Yue. Sudah berakhir, Lin Xuan dalam bahaya. Ya, Hukun berada di peringkat ketujuh. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan King Feng. Semua orang berdiskusi. Pada saat itu, semua orang menantikannya. Namun, Lin Xuan tampak tenang. Dia memandang Hukun yang menyerangnya dengan gila dan mencibir. Lalu, dia mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Apa, dia belum menggunakan domainnya? Melihat ini, semua orang terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Bahkan para ahli sekte dalam mengerutkan kening. Mereka mengira Lin Xuan terlalu sombong. Tamparan. Namun, di saat berikutnya, terdengar suara tajam. Lin Xuan menamparkan wajah Hukun dan mengirimnya terbang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka tamparan itu akan mengenai Hukun dan Hukun tidak menghindar sama sekali. Tiba-tiba, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Banyak orang bahkan tanpa sadar menyentuh wajahnya. Dilihat dari kekuatan tamparannya, separuh wajah Hukun pasti akan hancur. Memang itulah yang terjadi. Hukun terlempar dan separuh wajahnya hancur. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia telah menggunakan wilayah rajanya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia tetap dikirim terbang. Teknik macam apa itu? Dia ketakutan. 1575. Selanjutnya, dia mengalami nasib yang sama seperti King Feng. Dia ditampar kepala babi dan diusir dari arena. Semua orang kaget dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka pertempuran akan berakhir begitu cepat. Itu hanyalah pemukulan sepihak. Astaga, kekuatan apa yang telah dicapainya? Kenapa aku merasa dia adalah jurang maut? Benar. Untuk bisa mengirim Hukun, yang berada di peringkat ketujuh, terbang dengan satu tamparan, aku khawatir hanya lima ahli teratas yang bisa melakukan itu. Apakah kamu bercanda? Dia setidaknya berada di level 3 besar. Semua orang terkejut, dan para jenius sekte dalam mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa mereka sekali lagi meremehkan pemuda di depan mereka. Bahkan An Luoksi, Luo Yuan, dan yang lainnya mengerutkan kening melihat kekuatan yang dia tunjukkan. Anak yang menarik. Mata kedua tetua berbinar saat mereka menatap Lin Suan. Segera, babak pertama usai. Kemudian tibalah babak kedua dan babak ketiga. Tentu saja, beberapa orang tersingkir di tengah-tengah. Setelah babak keempat, lebih banyak orang yang tersingkir. Pertarungan antar kerumunan menjadi semakin intens. Tak lama kemudian, penonton di White Cloud Square berseru lagi saat kompetisi telah mencapai klimaks. Seorang Luoksi, yang berada di peringkat ketiga, bertarung melawan Duluo Yuan, yang berada di peringkat kedua. Seorang Luoksi mengenakan jubah biru. Dia tampak seperti peri dan sangat cantik. Di sampingnya, api biru yang tak terhitung jumlahnya bergulung-guling seperti lautan. Dengan lambayan tangannya, api biru langsung menyelimuti seluruh arena. Kemudian, pedang berwarna biru es dengan cepat terbentuk di dalam api. Ribuan sinar cahaya dingin terpancar, dan aura menakutkan seakan mengoyak langit. Di sisi lain, Luo Yuan mendengus dingin saat cahaya terang keluar dari matanya. Bayangan serigala yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, masing-masing memancarkan kekuatan yang menakutkan. Pedang biru raksasa diayunkan, membawa cahaya terang saat menebas ke depan seperti meteor. Adapun puluhan ribu hantu serigala ilahi, mereka bergerak dengan cepat, menutupi langit dan menutupi bumi, memenuhi seluruh ruang. Suara tabrakan dahsyat terdengar saat tabrakan besar terjadi di seluruh ruang. Dengan suara keras, percikan api beterbangan ke segala arah. Semua orang mundur dengan ngeri. Serangan semacam ini terlalu mengerikan. Gempa susulan saja sudah cukup untuk menghancurkan semua orang. Kedua ahli yang tiada tarannya terus bertukar pukulan. Setiap serangan mengoyak langit dan membelah bumi. Energi mengamuk itu seperti lautan, bersiul melewatinya. Setelah ratusan pukulan, pedang biru itu meledak dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya lagi, menyebar ke segala arah. Seorang Luoksi dikalahkan. Namun di sisi lain, Luo Yuan juga menderita. Wajahnya pucat dan dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa di tubuhnya. Bisa dibilang kemenangan itu sangat berbahaya. Banyak yang menghela nafas. Seorang Luoksi adalah Dewi di hati mereka, namun dia telah dikalahkan. Namun, harus dikatakan bahwa ini benar-benar pertarungan yang mengejutkan. Setiap serangan membuat hati orang-orang berdebar kencang. Tidak lama kemudian, Lin Xuan naik lagi. Lawannya adalah Yang Fan yang menduduki peringkat keempat. Yang Fan jauh lebih kuat dari Wukun. Namun, dia masih dikalahkan oleh Lin Xuan. Apalagi wajahnya telah dipukuli hingga tampak seperti kepala babi, dan ia pun tak luput dari nasib tersebut. Sejak saat itu, semua orang sangat terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu kuat. Bahkan Yang Fan, yang menduduki peringkat keempat, bukanlah tandingannya. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti punya kualifikasi untuk masuk tiga besar. Sampai saat ini, tidak ada yang mengira Lin Xuan lemah. Bahkan mayoritas jenius sekte dalam merasa malu dengan inferioritas mereka. Ini karena mereka tidak mampu mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Seorang Luoxi, yang berada di peringkat ketiga, dan Luo Yuan, yang berada di peringkat kedua, tampak lebih bermartabat. Mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, seorang ahli yang tiada taranya akan muncul. Dan itu adalah pendatang baru. Pertandingan ke-6. Seorang Luoxi dan Qi Yue bertemu. Semua orang memperhatikan dengan gugup. Seorang Luoxi juga menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertempuran ini, tetapi dia dikalahkan setelah 50 gerakan. Dan dia dikalahkan dengan sepenuh hati. Mau bagaimana lagi, Qi Yue terlalu kuat. Bulan yang menyala-nyala itu sangat menakutkan. Tampaknya mampu menekan segala sesuatu di dunia. Hal ini membuat semua orang merasa putus asa. Selanjutnya, tidak lama kemudian, Lin Xuan akhirnya bertemu Luo Yuan. Tiba-tiba, semua orang bersemangat. Karena kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan pasti berada di level 3 besar, dan Luo Yuan bahkan lebih kuat. Dia menduduki peringkat kedua setelah Qi Yue. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi pertarungan sengit antara naga dan harimau. Di atas ring, mata Luo Yuan dingin. Dia menatap Lin Xuan seperti serigala ilahi. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya akui bahwa Anda sangat kuat, melampaui ekspektasi semua orang. Tapi melawan saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Ayo bertarung, kata Lin Xuan acuh tak acuh. Ledakan. Luo Yuan meraung. Tiba-tiba, hantu serigala dewa yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekelilingnya. Masing-masing dari mereka memiliki panjang lebih dari 3 meter dan memiliki sepasang sayap dewa di punggung mereka. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah keahlian unik Luo Yuan, serigala ilahi melolong langit. Aku ingin tahu apa yang akan digunakan Lin Xuan untuk menolaknya. Menurutku dia tidak punya peluang. Lagipula, Luo Yuan berada di urutan kedua setelah Qi Yue. Dia satu-satunya yang bisa bersaing dengan Qi Yue. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia mungkin hanya setara dengan An Luoxi. Saya khawatir dia masih akan kalah dari Luo Yuan. Saat semua orang berdiskusi, Luo Yuan sudah mulai bergerak. Dia membawa hantu serigala ilahi bersamanya dan dengan cepat menyerang Lin Xuan. Lin Xuan tampak tenang. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan segera menampilkan transformasi sembilan surga. Seekor ular besar berkepala sembilan terbentuk di depannya. Tubuhnya sebesar gunung, dan sembilan kepalanya melayang di udara. Seketika, petir, api, embun beku, angin dingin, bilah cahaya, dan berbagai serangan lainnya terbang keluar dari sembilan kepala dan melesat ke depan. Ledakan. Hantu serigala ilahi ditembus dan diubah menjadi energi spiritual yang menghilang di udara. Apa, dia benar-benar menembusnya? Melihat pemandangan ini, semua orang berseru kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki metode seperti itu yang mampu mengalahkan sejumlah besar hantu serigala ilahi secara instan. Bahkan Luo Yuan di sisi berlawanan pun tergerak. Saat berikutnya, dia meraung, serigala menaklukkan dunia. Saat suaranya terdengar, sinar ungu muncul dari mata hantu serigala ilahi. Semua hantu bergabung dengan cepat, membentuk serigala dewa besar yang berjalan di antara langit dan bumi. Serigala ilahi tampak ganas dan menakutkan. Ia berjalan tegak seperti kabut hitam raksasa yang menyelimuti tubuhnya dan memancarkan energi yang menakutkan. Tidak hanya itu, pedang hitam besar muncul di tangannya. Itu berkedip-kedip dengan cahaya yang sangat gelap. Pada saat ini, Luo Yuan akhirnya mengeluarkan teknik terkuatnya. Dengan raungan yang sangat marah, hantu dewa serigala mengacungkan pedang hitam besarnya dan dengan kejam menebas ke depan. Pedang itu menyala dan menghancurkan kehampaan. Pedang itu membelah ular berkepala sembilan itu menjadi dua. Seketika, nyala api, kilat, hujan es, dan energi lainnya lenyap. Betapa kuatnya. Melihat pemandangan ini, banyak murid pelataran dalam berseru kaget. Sudah keluar, ini adalah teknik terkuat Luo Yuan. Lin Xuan pasti tidak akan bisa memblokirnya. Semua orang menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Bahkan Lin Xuan sedikit heran. Luo Yuan adalah satu-satunya orang yang mampu memblokir satu serangannya. Tidak heran Luo Yuan mampu menjadi jenius nomor dua di sekte itu. Tidak buruk. 1576. Lin Xuan mengangguk. Lalu, dia mengepalkan tangannya dan membantingnya ke depan. Seketika, jiwa pedang naga besar di tubuhnya berputar. Energi spiritual yang tak terbatas berkumpul dan membentuk dua prasasti besar di langit. Prasasti tersebut dibentuk oleh energi spiritual. Mereka bersinar terang dan menerangi sekeliling mereka. Meskipun tidak nyata, itu seperti prasasti dewa kuno. Mereka memancarkan energi misterius yang menyebabkan jantung semua orang berdebar. Menekan. Telapak tangan Lin Xuan terbanting ke bawah. Seketika, prasasti kuno di langit menekan perlahan. Gelombang kejut bergulung dan kehampaan hancur. Prasasti kuno secara langsung menekan dewa serigala yang menakutkan. Mengaum. Dewa serigala melolong marah. Energi hitam keluar dari tubuhnya, membentuk pemandangan yang mengerikan. Pedang hitam di tangannya menebas ke segala arah, menciptakan lubang hitam di kehampaan. Namun, dia tidak bisa lepas dari prasasti dewa di langit. Pada akhirnya, dia dipenjara dalam kehampaan dan melolong kesakitan. Semua orang tercengang. Setelah sekian lama, mereka semua menghirup udara dingin. Adapun Luo Yuan, dia tercengang. Pikirannya kosong. Dia tidak bisa mempercayainya. Teknik terkuatnya sebenarnya dengan mudah ditekan oleh orang lain. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa lawannya telah menahan diri. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Dia bahkan mungkin terbunuh. Kamu menang. Kamu sangat kuat. Aku kalah. Akhirnya, Luo Yuan menghela nafas dan mengaku kalah. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jenius peringkat kedua pun mengaku kalah. Apakah Lin Suan menjadi begitu kuat? Pada saat ini, bahkan peringkat pertama Chiyue memiliki ekspresi serius. Mata para murid inti juga bersinar. Kedua tetua inti juga sangat bersemangat. Mereka menyadari bahwa Lin Suan benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Dia sebanding dengan orang-orang dari Tanah Suci. Pada titik kompetisi ini, sudah sangat jelas bahwa setiap orang memiliki rekor kekalahan. Hanya Lin Suan dan Chiyue yang memiliki rekor kemenangan penuh. Oleh karena itu, posisi murid inti akan diputuskan di antara mereka berdua. Pemenangnya akan menjadi murid inti berikutnya. Mendengar hal ini, semua orang merasa bersemangat. Ini akan menjadi pertarungan terkuat di antara para murid batin. Pada saat ini, Luo Yuan, An Luoxi, Chiyue, dan murid inti lainnya memfokuskan pandangan mereka ke depan. Chiyue adalah seorang pria jangkung dengan kepala penuh rambut merah menyala yang berkibar tertiup angin seperti nyala api. Dia menatap Lin Suan dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu sangat kuat, dan kamu telah melampaui ekspektasi saya. Aku tidak pernah mengira pertarungan terakhir akan terjadi denganmu. Lin Suan terkekeh. Hidup ini penuh kejutan. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin Anda tidak menyangka akan kalah dalam waktu dekat. Huh. Mendengar ini, Chiyue mendengus dingin, Orang yang akan kalah adalah kamu. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada gunanya bicara. Ayo kita lakukan. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat tatapan menghina Lin Suan, Chiyue sangat marah. Sebagai murid nomor satu dari sekte dalam, dia selalu tinggi dan perkasa, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Tapi sekarang, dia dipandang rendah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Oleh karena itu, saat dia bergerak, dia menggunakan skill pamungkas yang kuat. Bulan yang terbakar dengan cepat muncul dan menyelimuti Lin Suan. Aura ini terlalu menakutkan. Bahkan Luo Yuan dan An Luok Si gemetar. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak menyangka Chiyue sekuat itu. Sialan, dia menyembunyikan budidayanya. Luo Yuan gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia awalnya mengira dia bisa bersaing dengan Chiyue, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Aura Chiyue sangat mirip dengan aura Raja Bintang 4. Selain murid inti, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan dua murid inti dan para tetua mengangguk sedikit, mengakui kekuatan Chiyue. Lin Suan tanpa ekspresi, ekspresinya tenang. Saat berikutnya, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Hindari hancur. Sinar jari terbang seperti pelangi yang menggetarkan surga, terbang di langit. Pada saat ini, sinar jari sepertinya menjadi satu-satunya benda di dunia. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Peng! Suara yang dalam terdengar saat sinar jari itu langsung menghancurkan bulan merah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak berani mempercayainya. Bulan merah mengandung energi spiritual yang sangat dekat dengan energi Raja Bintang 4. Tidak ada seorang pun di antara murid-murid batin yang dapat menandinginya. Tapi sekarang, benda itu telah hancur hanya dengan satu jari. Seberapa dahsyatka energi yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu. Namun, yang melakukannya hanyalah Raja Bintang 2. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Di sisi berlawanan, Ciyue tampak seperti tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat saat dia terus mundur. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Warnanya merah cerah dan mempesona. Dia terlalu kaget. Bulan merah ini adalah keahlian utamanya. Tidak ada seorang pun di sekte dalam yang bisa menolaknya. Hanya murid inti yang bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, pihak lain hanya menunjukkan dengan jari dan skill pamungkasnya telah rusak. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Pada saat itu, bahkan kedua tetua itu membelalakkan mata mereka. Itu karena kecakapan pertempuran Lin Suan benar-benar menakjubkan. Apakah orang ini memiliki kekuatan tempur Raja Bintang 4? Memikirkan hal ini, semua orang menarik nafas dingin. Sial, aku tidak percaya. Ciyue meraung. Dia melambaikan tangannya, dan bulan merah besar terbentuk di sampingnya. Alam cahaya bulan, alam Raja Ciyue. Segera setelah alam cahaya bulan terbentuk, ia dengan cepat mengembun menjadi bulan-bulan merah yang mendesak ke depan. Setiap bulan merah seperti gunung merah, mengguncang kehampaan dan menghancurkan lingkungan sekitar. Namun, Lin Suan hanya melambaikan jarinya dan menghancurkan bulan merah yang menakutkan ini. Ciyue meraung dengan gila. Dia ingin lebih dekat dengan Lin Suan dengan alam cahaya bulan. Selama dia bisa menyelimuti lawannya di alam Raja, dia akan bisa menang. Namun, cahaya jari yang menakutkan itu membuatnya khawatir. Dia hanya bisa menggunakan kecepatan maksimalnya untuk terus menghindar. Pada akhirnya, setelah sembilan bulan merah dihancurkan, Ciyue akhirnya tiba di depan Lin Suan. Tiba-tiba, Ciyue sangat gembira. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Alam cahaya bulan di sampingnya bahkan lebih mempesona. Itu seperti lautan api. Ini sudah berakhir. Alam cahaya bulan yang besar dengan cepat menyelimuti Lin Suan. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak ketakutan. Mungkinkah Lin Suan benar-benar sudah selesai? Saat ini, semua orang sangat gugup. Lin Suan masih tenang. Dia melambaikan tangannya dan segera menggunakan alam pedang naga. Ribuan pedang ki meraung, dan niat membunuh melonjak. Seluruh dunia sepertinya telah menjadi dunia pedang ki. Bang! Pada saat berikutnya, kedua alam raja bertabrakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Dalam sekejap, domain bulan merah terlempar karena dampaknya. Engah! Ciyue memuntahkan darah dan terlempar. Dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. 1577 Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan dia terluka parah. Apalagi karena lawannya bertahan secara pasif. Jika lawannya menyerang lebih dulu, dia pasti sudah terbunuh. Semua orang tercengang. Seluruh lapangan awan putih sangat sunyi. Dikalahkan, Ciyue sebenarnya dikalahkan. Setelah sekian lama, penonton berseru. Mereka tidak percaya bahwa Ciyue, murid dalam teratas, telah dikalahkan. Ini terlalu mengerikan. Lawannya hanyalah Raja Bintang 2, tapi kekuatan tempur yang dia tunjukkan bahkan lebih menakutkan daripada milik Ciyue. Dia mungkin telah mencapai level Raja Bintang 4. Pada saat ini, semua murid batin memandang Lin Suan, tubuh mereka gemetar. Kedua murid inti di kejauhan juga terlihat sangat serius. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan mereka. Adapun kedua tetua, mereka juga sangat bersemangat. Seorang jenius yang tiada taranya, seorang jenius yang mutlak tiada taranya. Mereka, dan Zong, benar-benar mendapatkan harta karun kali ini. Ciyue terluka parah dan langsung pingsan. Dia dibawa pergi untuk berobat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah sekian lama, seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, kompetisi ini telah berakhir. Orang yang menjadi murid inti adalah Lin Suan. Semua orang diam. Mereka tidak pernah menyangka hasil hari ini akan seperti ini. Lin Suan mengungkapkan senyuman. Bagus sekali, dia akhirnya menjadi murid inti. Selanjutnya, tetua memberitahu Lin Suan tentang situasi murid inti. Setelah menjadi murid inti, pengobatannya akan meningkat pesat. Mereka bisa memiliki gunung sendiri untuk ditanami. Selain itu, mereka dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan bahkan dapat memperbudak murid dalam dan luar. Saat Liu Cao menghilang, sebuah gunung kosong, jadi Lin Suan langsung mengambil alih gunung itu. Segala sesuatu yang dimiliki Liu Cao sebelumnya digantikan oleh Lin Suan. Selain itu, murid inti memiliki dua kesempatan untuk mendengarkan ceramah para tetua setiap bulan. Mereka bisa membaca seni bela diri kelas bumi kelas menengah dan resep Pil Suan kelas menengah. Mereka dapat mengolah ramuan spiritual mereka sendiri di pegunungan dan hanya perlu memberikan 50% kepada sekte tersebut. Tentu saja, sekte tersebut memiliki aturan bahwa murid inti akan diberi tugas setiap tiga bulan. Jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, pengobatan mereka akan sangat berkurang. Lin Suan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia tahu bahwa sekte tersebut dan murid-muridnya memiliki hubungan yang hidup berdampingan. Mereka perlu bekerja sama satu sama lain. Dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia berencana menunggu sampai keadaan stabil sebelum pergi ke perpustakaan untuk melihat apakah ada petunjuk tentang Niwa of Gojoseon. Sama seperti itu, Lin Suan menjadi murid inti. Sumber daya yang dia butuhkan semuanya dikirim ke puncak gunung. Di antaranya, selain metode budidaya, daupil, dan pengobatan spiritual, ada juga pil biru. Dikatakan bahwa ini adalah pil yang sangat bagus. Hanya murid inti ke atas yang bisa memilikinya. Para murid sekte dalam dan luar tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Lin Suan sangat gembira. Yang paling dia kekurangan saat ini adalah energi. Jika jiwa pedang naga besar ingin meningkat, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar setiap saat. Selain itu, jumlahnya akan meningkat secara eksponensial. Jika dia tidak dapat menemukan begitu banyak energi, dia takut wilayahnya akan mandek. Sekarang, pil biru ini sepertinya pil yang sangat bagus, jadi dia berencana untuk mencobanya. Setelah orang-orang itu pergi, Lin Suan membentuk barisan pertahanan di puncak gunung dan menamakannya Gunung Bintang. Kemudian, dia duduk bersila, mengeluarkan pil biru, dan segera menelannya. Segera, pil itu larut dan aliran energi mengalir ke meridiannya. Sangat kuat. Lin Suan sangat gembira. Dia tidak menyangka pil biru akan memiliki energi yang begitu kuat. Ini barang yang sangat bagus. Pantas saja hanya murid inti yang memilikinya. Dia menggunakan mantra umur panjang dan dengan cepat menyerap energinya. Namun, dia segera mengerutkan kening karena mantra panjang umur sepertinya telah berubah. Mantra umur panjang adalah metode kultivasi yang telah dialatih sejak dia mulai berkultivasi. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Apalagi tidak pernah ada perubahan apapun. Namun, mantra panjang umur telah berubah. Metode budidaya telah terbalik. Setiap metode budidaya mengikuti jalur tertentu antara meridian dan titik akupuntur dalam tubuh untuk memberikan energi pada tubuh. Bisa dikatakan jalur ini sangat stabil. Namun, mantra panjang umur telah dibalik. Lin Suan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lin Suan berubah drastis. Dia ingin berhenti, tetapi dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya. Mantra umur panjang seperti naga azure yang dengan cepat membalikkan tubuh Lin Suan dan mengeluarkan semua energi dari pil biru. Of! Tubuh Lin Suan gemetar dan dia mengeluarkan cairan biru. Itu adalah pil biru dari sebelumnya. Setelah mengeluarkan cairan biru, mantra panjang umur menjadi tenang dan kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Mata Lin Suan membelalak. Dia tidak bisa mengerti. Mantra umur panjang telah menghentikannya menyerap energi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia memanggil naga merah dan Heitu. Keduanya berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi mereka harus tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Heitu dan naga merah mendengar ini, mereka juga menjadi bingung. Mereka juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ada yang salah dengan kultifasimu? Kata naga merah. Itu tidak mungkin. Jika terjadi kesalahan, aku pasti terluka parah. Tapi aku aman dan sehat. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saat ini, Heitu berkata, Nak, coba minum pil lain dan lihat apakah metode kultifasimu akan terbalik. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Dia mengeluarkan pil yang telah dia sempurnakan sendiri dan segera menelannya. Kali ini, mantra panjang umur tidak terbalik. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, Lin Suan berkata dengan ragu, Mungkinkah ada yang salah dengan pil biru ini? Atau mungkinkah itu bertentangan dengan metode kultifasi saya? Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah seorang alkemis. Dia telah meminum pil yang tak terhitung jumlahnya dan tidak terjadi apa-apa. Hanya pil biru kakak laki-laki ini yang dapat menyebabkan teknik budidayanya terbalik. Jadi, setelah dipikir-pikir, hanya ada dua kemungkinan ini. Hei itu mengangguk. Metode kultifasi Anda sangat ajaib. Tidak ada kesalahan apapun selama bertahun-tahun. Saya rasa tidak ada masalah dengan metode kultifasi Anda. Jadi, ini masalah pilnya. Kata naga merah dari samping. Kemudian, matanya berkedip saat dia dengan hati-hati melihat genangan cairan biru di tanah. Energi yang sangat kuat. Dia melambaikan cakar naganya dan mengeluarkan setetes untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah melihatnya lama, dia tidak menemukan masalah apapun. Meski kami tidak menemukan masalah apapun, bukan berarti tidak ada masalah. Mungkin kami hanya belum mengetahuinya. Hei itu berkata, Nak, jangan makan pil biru ini. Jika kamu menginginkan energi, kamu dapat menemukannya di mana saja. Sebagai penerus baru pedang naga, Lin Suan tidak boleh memiliki masalah apapun dengannya. Lin Suan juga mengangguk. Bahkan jika dia ingin memakannya sekarang, dia tidak bisa. Begitu dia meminum pil ini, mantra panjang umur membalikkan dan memuntahkan semua energi pil tersebut. Lin Suan telah menggunakan mantra umur panjang selama bertahun-tahun, jadi dia tidak berpikir bahwa umur panjang akan merugikannya. Ini pasti masalah pilnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Apakah menurutmu insiden New War of Gojoseon ada hubungannya dengan pil biru ini? 1578 Pada saat ini, Lin Suan tiba-tiba mendapat ide. Apakah menurutmu insiden New War of Gojoseon ada hubungannya dengan pil biru ini? Lin Suan bertanya. Mendengar ini, Hei itu dan naga merah berpikir keras. Mungkinkah ada rahasia di balik pil biru ini? Saya pikir itu mungkin. Keduanya berbisik. Wajah Lin Suan bersinar. Sepertinya dia telah menemukan petunjuk yang sangat penting. Di masa depan, jika dia mencari pil biru ini, dia seharusnya bisa menemukan beberapa petunjuk. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu. Sosoknya melintas dan dia berangkat ke puncak gunung Cuyu. Jika dia ingin tahu tentang pil biru, dia hanya bisa bertanya kepada murid inti. Namun, di antara murid inti, dia hanya mengenal Cuyu. Karena itu, dia hanya bisa bertanya padanya. Melihat Lin Suan tiba, Cuyu tersenyum dan berkata, Mengapa kamu di sini daripada menikmati sumber daya budidayamu? Oh, begini, saya baru saja menerima pil biru dari sekte. Setelah mengkonsumsinya, saya merasakan efeknya sangat bagus. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Oh, kamu sedang membicarakan pil itu. Cuyu tersenyum, tidak ada cara lain. Hanya ada satu pil per bulan. Hanya satu pil per bulan. Apakah itu sama untuk semua orang? Lin Suan bertanya dengan tenang. Ya, itu sama setiap bulannya. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu tidak akan bisa mendapatkan lebih banyak. Pil jenis apa itu? Bagaimana perasaan Anda setelah mengkonsumsinya? Apakah ada sesuatu yang tidak biasa Anda lakukan? Lin Suan bertanya lagi. Mengapa kamu bertanya? Cuyu bingung, efek pil itu sangat bagus. Setiap kali saya mengkonsumsinya, saya merasa segar. Saya merasa energi dan tubuh saya telah mencapai puncaknya. Ini jelas merupakan pil langka. Hanya murid inti yang dapat mengkonsumsinya. Namun, saya tidak tahu apa nama pil ini. Semua orang menyebutnya pil gelombang biru. Pil gelombang biru. Lin Suan bergumam, lalu mengerutkan kening. Dari perkataan Cuyu, sepertinya tidak ada yang merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsinya. Terlebih lagi, efeknya ternyata sangat bagus. Tapi kenapa dia tidak bisa menerimanya? Tentu saja, dia tidak berani memberitahu Cuyu tentang masalah ini. Kalau tidak, itu akan membuat sekte khawatir dan dia akan digunakan untuk eksperimen atau semacamnya. Itu akan sangat buruk. Sepertinya dia tidak bisa bertanya lagi. Cuyu sepertinya mulai mencurigai sesuatu. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bertanya lagi. Setelah mengobrol tentang beberapa hal yang berkaitan dengan alkimia dan budidaya, dia pergi. Nak, jangan khawatir, luangkan waktumu. Kalau tidak, itu akan menarik perhatian orang lain. Hei itu juga mengingatkannya. Ya saya tahu, Lin Suan menganggup dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Beberapa hari kemudian, dia pergi ke perpustakaan sekte untuk membaca beberapa buku. Ia secara khusus memilih beberapa catatan sejarah. Namun, tidak ada catatan tentang Niwa of Gojoseon. Menurut 10.000 binatang ding, Niwa of Gojoseon dulunya adalah seorang penatua, dan status serta kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada murid inti. Logikanya, harus ada catatannya. Namun, setelah mengobrak abrik seluruh perpustakaan, dia tidak menemukan catatan apapun tentang Niwa of Gojoseon. Sepertinya Danzong telah menghapusnya. Apa yang dilakukan Niwa dari Gojoseon? Mengapa dia dikejar oleh Danzong seperti ini, dan semua perbuatannya terhapus? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pil biru? Lin Suan bingung, tapi dia tidak yakin. Sepertinya dia tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Dia hanya bisa menunggu. Sambil menghela nafas, dia kembali ke Star Peak. Tidak ada kemajuan dalam masalah Niwa of Gojoseon. Lin Suan hanya bisa mengolah dan meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Setelah berkultivasi selama beberapa waktu, dia merasa kemajuannya terlalu lambat. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Energi yang dia butuhkan beberapa kali lebih banyak daripada Raja Biasa, atau bahkan lebih dari 10 kali lipat. Oleh karena itu, energi biasa tidak cukup untuk diserapnya. Sepertinya dia hanya bisa keluar dan mencari peluang. Lin Suan menghela nafas. Benar saja, seseorang harus membayar harga lebih tinggi dari yang lain untuk menjadi kuat. Untungnya, masalah di Feng Shan belum selesai. Mungkin dia harus pergi dan menjelajahinya lagi. Naga merah menyetujui saran ini. Manfaat yang diterimanya terakhir kali memungkinkannya naik satu tingkat. Oleh karena itu, dia tidak bisa melupakannya. Keduanya tidak ragu-ragu. Mereka meninggalkan dan Zhong lagi dan berangkat ke Feng Shan. Aura iblis di Feng Shan bahkan lebih kental sekarang. Itu meluap dan tampak seperti neraka. Namun, ada lebih banyak seniman bela diri di sekitarnya. Selain itu, bukan hanya sekte dan negara terdekat. Bahkan sekte dan sekte jauh pun telah datang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali ahli sekarang. Sial, apa yang mereka temukan? Bagaimana mereka menarik begitu banyak orang? Naga merah berseru sambil melihat sosok yang terbang di langit. Nak, hati-hati, meskipun tidak ada orang dari tempat suci atau klan kuno, mereka yang berasal dari sekte besar juga sangat kuat. Saya khawatir mereka jauh lebih kuat dari dan Zhong. Sekte yang hebat, sangat kuat, Lin Xuan juga terkejut. Dia berpikir bahwa di atas dan Zhong adalah klan orang dahulu dan tempat suci. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak sekte besar di antara keduanya. Hei Tu mengingatkan, Nak, jangan meremehkan sekte besar ini. Beberapa sekte besar yang lebih kuat telah diwariskan selama puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Di antara mereka, sekte-sekte besar yang menakutkan tidak kalah dengan tempat suci atau klan orang dahulu. Sangat kuat, Lin Xuan terkejut. Memang benar, ada banyak ahli di dunia roh sejati dan banyak sekte. Tampaknya di antara kekuatan-kekuatan ini, dan Zhong tidak berada di peringkat. Sekte-sekte besar memiliki fondasi yang tidak terbatas dan menakutkan. Bahkan kata-kata Hei Tu mengandung sedikit keseriusan. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh semangat juang. Dia percaya bahwa dengan bakat dan kerja kerasnya, dia akan mampu menguasai dunia suatu hari nanti. Saat mereka berbicara, sosok Lin Xuan dan Naga Merah bagaikan kilat saat mereka dengan cepat mendekati Gunung Feng. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, tempat ini bahkan lebih menakutkan. Aura yang meluap membuat orang gemetar hanya dengan sekali pandang. Keduanya maju dengan hati-hati. Segera, mereka melewati gua yang mereka masuki terakhir kali. Semakin dalam mereka pergi, auranya semakin menakutkan. Untungnya, Lin Xuan dan Naga Merah bukanlah orang biasa, jadi mereka mampu menahan aura menakutkan ini. Jika itu adalah raja lain, mereka bahkan tidak akan berani masuk. Namun, begitu mereka memasuki Gunung Feng, mereka diserang. Itu adalah sekelompok hantu, memancarkan aura dingin yang menyelimuti Lin Xuan dan Naga Merah. Tapi kali ini, kekuatan Lin Xuan telah meningkat pesat, jadi dia dengan mudah menghadapinya. Ketika mereka terus maju, dia akhirnya mengerutkan kening. Karena ada suara perkelahian yang datang dari depan. Jelas sekali, berbagai kekuatan sudah mulai bertarung. Mengandalkan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Lin Xuan merasakan bahaya dan dengan cepat menghindari para prajurit itu. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini sekarang dan membuang-buang energinya. Namun pada akhirnya, dia tetap bertemu dengan sekelompok orang. 1579. Ada sekitar selusin orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Namun, apa yang membuat Lin Xuan merasa nyaman adalah bahwa lelaki tua ini hanyalah Raja Bintang 4. Orang-orang muda di belakangnya paling banyak adalah Raja Bintang 3. Orang tua itu menatap Lin Xuan, matanya berkedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, murid-murid muda di sampingnya mencibir dan berkata, Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berkeliaran di sini. Apakah kamu tidak takut mati? Raja Bintang 2 berani masuk sendirian. Anda benar-benar mendekati kematian. Beberapa murid muda melangkah maju dan menatap Lin Xuan dengan ekspresi arogan. Orang tua itu mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini karena dia sudah memeriksa budidaya Lin Xuan sebelumnya, dan dia hanya seorang Raja Bintang 2. Orang seperti itu bukanlah ancaman sama sekali. Apalagi dia juga sangat penasaran. Dari mana pihak lain berani tampil di sini. Ekspresi Lin Xuan serius. Dia tidak memperhatikan orang-orang ini. Sosoknya bersinar, dan dia bersiap untuk pergi dari tempat lain. Ada bahaya di mana-mana sekarang, dan dia tidak ingin bertengkar terlalu banyak. Dia ingin mempertahankan kekuatannya. Namun, anak-anak muda itu tidak berniat melepaskannya. Sedikit kemarahan bahkan muncul di mata mereka. Kamu mendekati kematian. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda tidak berani menjawab. Kamu terlalu sombong. Tidak ada yang berani mengabaikan kita. Raja Bintang 2 saja berani bersikap sombong. Sepertinya kami benar-benar perlu memberimu pelajaran. Mereka mencibir dan hendak menyerang. Namun, Lin Xuan mendengus dingin. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kamu mendekati kematian. Mendengar peringatan Lin Xuan, orang-orang muda sangat marah. Menurut mereka, pihak lain berani memarahi mereka. Dia hanya mencari kematian. Oleh karena itu, orang-orang ini berteriak dengan dingin dan meletus dengan kekuatan yang kuat, dengan cepat menyerang Lin Xuan. Wajah Lin Xuan menjadi gelap, dan sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak ingin bertarung terlalu banyak dan mempertahankan kekuatannya. Namun, orang-orang di depannya terus-menerus memprovokasi dia. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyerang. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan keluar dari sela-sela jarinya. Itu seperti sungai yang panjang, mengalir deras ke depan. Seberkas cahaya pedang berubah menjadi tiga sinar pedangki dan menebas ke arah tiga pemuda di depannya. Engah, engah. Tiga suara pelan terdengar saat ketiga pemuda arogan itu terbelah menjadi dua. Apa? Dia terbunuh. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Bahkan lelaki tua itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Sejujurnya, pihak lain hanyalah Raja Bintang II, dan dia tidak menarik perhatiannya sama sekali. Di antara murid-muridnya, salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh pihak lain. Namun, dia tidak menyangka pihak lain sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, membunuh tiga muridnya dengan mengangkat tangannya. Berat, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan bersama dengan telapak tangannya yang besar, dia menamparkan linsuan. Seketika, telapak cahaya menutupi langit dan matahari, dan tekanan yang sangat besar menyebabkan kehampaan bergetar. Raja Tingkat Bintang IV, apakah ini yang memberi Anda hak untuk menjadi sombong? Lelucon yang luar biasa. Linsuan mendengus dingin, dan cahaya terang muncul dari matanya. Kemudian, auman naga terdengar dari tubuhnya. Sinar cahaya pedang yang mengejutkan melonjak ke langit. Dia mengepalkan tangannya, dan pedang iblis hitam muncul di tangannya. Lalu, dia memotongnya ke depan. Pedang yang membelah langit. Pedang ki yang besar itu seperti gunung hitam, dan itu sangat menakutkan. Itu langsung meledakan telapak tangan besar yang menutupi langit dan menyelimuti lelaki tua itu. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan angin serta awan antara langit dan bumi bergerak dengan hebat. Retakan besar muncul di langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia merasakan sinar yang sangat tajam menyayat tubuhnya, dan dia langsung terlempar. Pada saat kritis ini, dia mengaktifkan tujuh lapis pertahanan. Di antaranya, tiga lapis pertahanan kekuatan batin, tiga lapis perisai, dan sepotong baju besi di tubuhnya terhalang di depannya. Dia benar-benar terlalu ketakutan karena pedang ki ini membuatnya gemetar ketakutan dan gentar. Namun, meski dia mengaktifkan tujuh lapis pertahanan, itu tidak ada gunanya. Pedang ki hitam menembus seluruh pertahanannya, dan kemudian menebas tubuhnya. Ledakan. Orang tua itu dikirim terbang. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah, dan ada luka pedang yang mengerikan di tubuhnya. Darah berceceran di langit, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Sial, bagaimana mungkin? Orang tua itu terlempar sejauh puluhan mil, menabrak gunung yang tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya berhenti. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia adalah Raja Bintang 4. Dia sangat kuat, dan lawannya hanyalah Raja Bintang 2. Namun, dia mampu melukainya secara serius hanya dengan satu serangan pedang. Ini terlalu sensasional. Sial, mungkinkah anak ini berasal dari Tanah Suci atau klan orang dahulu? Atau murid dari salah satu sekte besar itu? Kulit kepala orang tua itu mati rasa. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Hanya murid dengan kekuatan seperti itu yang bisa melawan seseorang dengan level setinggi itu. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, dia membakar kekuatan batin di dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menyelaukan saat dia melarikan diri kekejauhan. Huff! Naga hitam hancur. Lin Suan mendengus dingin. Pedangki hitam berubah menjadi naga hitam dan meraung ke depan. Dalam sekejap, tubuh naga hitam besar itu menelan lelaki tua itu. Cahaya pedang meledak, dan pedangki membubung ke langit dan merobek langit. Orang tua itu diledakan menjadi bubuk, tidak meninggalkan apapun. Para murid yang dia bawa tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Tuhan mereka akan dibunuh. Dan orang ini adalah semut yang mereka ejek sebelumnya. Siapa kamu? Kamu bukan manusia. Kamu iblis. Semuanya, lari. Para murid sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan mereka lari ke segala arah. Namun, pada saat ini, naga merah mencibir. Dia mengayunkan cakar naganya dan berteriak, naga mengaung ke segala arah. Dalam sekejap, cakar naga yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke segala arah, memenuhi seluruh ruangan. Bang! Bang! Segera, selusin murid semuanya dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh cakar naga. Naga merah terkekeh, sementara Lin Suan tanpa ekspresi. Sejujurnya, dia tidak memiliki rasa kasihan di hatinya karena dunia ini kejam. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan membunuhnya. Jika dia dan naga merah lemah, mereka pasti sudah dibunuh oleh pihak lain sejak lama. Setelah mengatasi masalah ini, Lin Suan dan naga merah melanjutkan perjalanan mereka. Di depan mereka, Ki Hitam memenuhi udara, dan aura kematian membubung ke langit. Saat itu sangat dingin. Beberapa prajurit yang lebih lemah tidak punya pilihan selain mundur. Namun, beberapa dari mereka yang lebih berani langsung mengaktifkan wilayah raja mereka atau menggunakan baju besi mereka untuk memaksa masuk. Adapun para raja yang kuat, Ki dan darah mereka melonjak ke langit, dan mereka sekuat tungku. Dari jauh terlihat bercak cahaya merah yang menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang dipancarkan oleh Ki dan darah orang kuat. Mereka begitu kuat sehingga hantu dan makhluk jahat tidak berani mendekat. Ki dan darah Lin Suan dan naga merah bergemuruh di tubuh mereka, memancarkan aura yang kuat. Namun, keduanya mengendalikan diri dengan baik dan tidak terlihat terlalu mengejutkan. Mereka tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. 1580 Namun, dalam perjalanannya, dia juga menemukan banyak tumbuhan spiritual. Ada banyak tumbuhan spiritual di dunia, dan semuanya memiliki kebiasaan berbeda. Ada yang menyukai sinar matahari, ada yang menyukai air, ada yang menyukai kegelapan, dan ada pula yang bahkan tumbuh di belantara pegunungan mayat. Oleh karena itu, ada banyak ramuan spiritual berharga di pegunungan Feng. Apalagi mereka semua sudah sangat tua, berumur ribuan tahun. Ini semua adalah tumbuhan berumur ribuan tahun, dan sangat berharga. Lin Suan mengambil beberapa, lalu duduk bersila dan dengan cepat memurnikan pil. Sekarang dia mampu menyempurnakan pil Suan kelas menengah, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bertugas memurnikan pil, sedangkan naga merah dan monyet putri salju bertugas mengumpulkan. Keduanya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengumpulkan tumbuhan berumur lebih dari 10 ribu tahun. Segera, tungku pil dibuat. Totalnya ada 12 pil. Masing-masing berukuran sebesar lengkeng, dan mengeluarkan aroma yang aneh. Lin Suan, naga merah, dan monyet putri salju berbagi pil secara merata, dan mereka dengan cepat mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, setiap kali Lin Suan meningkatkan budidayanya, jumlah energi yang dia butuhkan terlalu besar. Oleh karena itu, ramuan dalam jumlah kecil ini tidak dapat memberikan perbaikan yang signifikan. Namun, kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Saat malam tiba, seluruh gunung Feng diselimuti lapisan aura hantu. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Lin Suan, naga merah, dan yang lainnya tidak pergi, tetapi duduk bersila di tempat mereka berada. Mereka menyalakan api unggun, namun cahaya redup hanya mampu menerangi area sekitar sejauh 1 meter. Namun, ini sudah cukup. Naga merah membentuk barisan pertahanan di sekitar mereka. Lin Suan sedang bersiap untuk berkultivasi. Bang! Namun, pada saat ini, terdengar suara pelan, seolah-olah ada sesuatu yang mengenai susunannya. Siapa ini? Lin Suan berteriak dingin, dan suaranya berubah menjadi aura pembunuh, menembus segala arah. Naga merah juga menyiapkan susunannya, dan tiba-tiba, cahaya terang bersinar, menerangi sekeliling. Kemudian, mata mereka melebar, dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. 2 meter di depan mereka, ada mayat tergeletak di tanah. Itu adalah mayat yang layu, hanya tersisa kulit dan tulang. Pada saat ini, ia tergeletak di tanah, memancarkan aura suram dan dingin. Efcek! Benda apa ini? Kapan dia muncul? Naga merah terkejut. Lin Suan juga terkejut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Mumi ini terlalu aneh. Sebelumnya, mereka telah mengamati segala arah, namun tidak ada apapun dalam radius 1 mil. Namun kini, 2 meter di depan mereka, ada mayat yang sudah kering. Bagaimana tampilannya? Apakah pihak lain tertabrak sendiri? Atau apakah itu diletakkan di sini oleh seseorang? Tidak peduli yang mana, itu membuat kulit kepala mereka mati rasa. Nak, kenapa kita tidak kembali saja? Tempat ini terlalu menyeramkan. Naga merah ragu-ragu. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Bahkan naga merah berkata demikian. Apakah tempat ini benar-benar berbahaya? Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari depan. Ada juga raungan marah. Seseorang sedang berkelahi. Lin Suan mengerutkan kening dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Ia menemukan bahwa tempat asal suara itu tidak jauh. Jaraknya hanya beberapa puluh mil dari mereka. Jarak ini tidak ada artinya bagi mereka. Ayo pergi dan lihat. Kata Lin Suan. Lalu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke depan. Naga merah tidak berani tinggal di sini sendirian, jadi dia mengikutinya dari dekat. Pada jarak ini, Lin Suan dan naga merah segera tiba. Kemudian, mereka menemukan bahwa memang ada pertempuran. Di satu sisi, ada seorang pria berbaju hitam. Jubah hitam lebar melilit tubuhnya. Matanya sangat dingin, dengan aura jahat yang tak terduga. Di sisi lain, meskipun Lin Suan tidak tahu siapa orang itu, pakaiannya sangat familiar. Dia adalah murid Danzong. Dan dilihat dari budidayanya, dia seharusnya menjadi murid inti Danzong. Saat ini, mereka sedang bertarung dengan pria berjubah hitam. Namun, mereka tidak bertarung dengan pria berjubah hitam itu sendiri, melainkan dengan beberapa mayat kering. Itu benar, ada beberapa mayat kering di sekitar pria berjubah hitam itu, dan mereka berjalan dengan aneh. Saat mereka bergerak, ada kekuatan aneh dan jahat. Sial, aura kematian yang kuat. Naga merah melihat ke depan dan terkejut. Aura kematian, perasaan tidak nyaman ini apakah aura kematian? Lin Suan bertanya. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa mayat kering di sekitar pria berjubah hitam itu sangat mirip dengan mayat di samping api unggun. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya bersama. Salah satu mayat yang dikeringkan sangat menakutkan. Ia tinggi, berwarna ungu, dan sepertinya mengenakan baju besi. Ada cahaya abu-abu di matanya. Tubuhnya secepat kilat, dan kekuatannya sangat besar. Dengan serangan telapak tangan, ia mengirim murid inti Danzong terbang. Tampaknya zombie ungu itu setidaknya adalah Raja Bintang 4. Dan mayat-mayat kering di sekitarnya juga tidak lemah. Meski tidak sekuat zombie ungu, mereka memiliki tubuh yang kuat. Serangan para murid inti tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Sial, siapa kamu? Murid inti Danzong meraung. Totalnya ada tiga orang. Sekarang salah satu dari mereka dikirim terbang, hanya tersisa dua. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Keduanya bertarung melawan enam mayat kering, dan situasinya sangat berbahaya. Setelah pria berjubah hitam mendengar ini, dia mencibir. Orang mati tidak perlu tahu banyak. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan mengubahmu menjadi mayat kering dan menjadikanmu budakku selamanya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan ringan. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat pelan. Mayat kering dan zombie ungu sepertinya telah menerima semacam perintah, dan mereka menyerang dengan lebih gila lagi. Zombie ungu itu sangat ganas. Telapak tangan dan pedang panjang kedua murid Danzong menebasnya, menciptakan serangkaian percikan api. Namun, mereka tidak bisa melukai zombie itu sama sekali. Zombie ungu itu melambaikan telapak tangannya, membawa aura kematian yang menakutkan. Itu langsung meledakkan mereka berdua dan memaksa mereka mundur. Off! Kedua murid inti itu memuntahkan darah. Wajah mereka pucat. Di saat yang sama, hembusan aura kematian mengalir ke tubuh mereka, menghancurkan energi spiritual dan tubuh mereka. Karena itu, keadaan mereka menjadi semakin buruk. He he, murid-murid Danzong, kamu pandai alkimia, tapi kamu sampah dalam pertarungan. Mengapa kamu tidak tinggal di pegunungan? Mengapa anda harus terlibat dalam kekacauan ini? Karena itu masalahnya, kamu bisa masuk neraka. Tria berjubah hitam itu mencibir. Telapak tangannya bertepuk dengan ritme yang aneh. Kemudian, zombie ungu itu menyerang ke depan lagi seperti kilat. Telapak tangannya yang layu seperti cakar kematian. Mereka menyerang ke depan dengan cepat. Bahkan kekosongan pun tidak dapat menahannya. Kedua murid inti akan dibunuh. Namun, pada saat ini, Lin Xuan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, dan bola api hitam terbang keluar. Itu seperti matahari hitam, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu dengan cepat meledak ke zombie ungu. Bang! Of! Of! Zombie ungu itu didorong mundur. Tak hanya itu, tubuhnya juga terbakar dengan cepat. Itu hanya mayat yang dikeringkan, jadi tidak akan terasa sakit apapun. Namun, pria berjubah hitam itu kaget saat melihat ini. Siapa di sana? Beraninya kamu menyakiti zombiku. Keluar! 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 Terima kasih.